Presiden Arema FC Buka Suara Terkait Rumor Boyong Bagus Khafi Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, angkat bicara mengenai rumor pihaknya akan menggaet Bagus Khafi. Gosipnya ke Arema FC terhembus seusai Bagus Khafi berjumpa dengan Gilang Widya Pramana di Belanda. Dalam pertemuannya di Belanda, Gilang Widya Pramana selaku Presiden Arema FC itu sempat belum mengungkapkan secara jelas maksud dan tujuannya bersuah bersama Bagus Khafi. Alhasil, muncul desas-desus Bagus Khafi ke Arema FC pun mencuat. Bagus Khafi sendiri sekarang sedang berkarir di Belanda pasca di Pinang FC Utreh pada awal Februari tahun 2021. Di FC Utreh, Bagus Tengah menjajaki kiprahnya di tim junior. Saudara kembar Bagas Khafa tersebut sempat tergabung dalam FC Utreh U19 hingga berhasil tembus ke Jong Utreh alias kuat FC Utreh di bawah usia 23 tahun. Jong Utreh yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda bernama Irste Divisi, Bagus Khafi pernah mendapatkan sekali tampil pada ajang tersebut. Sayangnya, penyerang berusia 20 tahun tersebut sempat dikabarkan mendekat cedera di Belanda. Hal itu membuat Bagus Khafi pernah menepi sementara dari skuat Jong Utreh saat bertanding. Akan tetapi, Bagus sekarang sudah mulai kembali latihan bersama dan memulihkan cederanya. Saya sempat cedera mata, pandangan kabur. Waktu itu saya bangun tidur tiba-tiba mata sakit, kepala pusing. Setelah dicek dokter ternyata ada virus di dalam mata, saya tidak diperbolehkan latihan selama 6 minggu. Sekarang sudah mulai latihan lagi bareng pemain lain yang juga sedang dalam pemulihan cedera, kata Bagus Khafi di tengah persiapannya di Belanda. Bagus Khafi berjumpa dengan Gilang Widya Pramana selaku presiden Arema FC. Gilang yang sedang menjalani urusan usahanya di Eropa itu mendapatkan kesempatan bersuasama Bagus di Belanda. Namun, Gilang Widya Pramana membantah ia bertemu dengan Bagus Khafi untuk membawanya ke Arema FC saat ditanya rekannya. Dalam unggahan Instagram storiesnya, Gilang menyebut ia didatangi Bagus dan diberikan jersey. Lebih lanjut, Gilang Widya Pramana menambahkan ia akan tetap memberikan dukungan kepada Bagus Khafi untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Ia di Belanda, saya didatangi sama Bagus Khafi, mantap, saya dikasih jersey kebanggaannya Bagus Khafi. Bagus Khafi mau bergabung ke Akademi Arema FC, tanya Ganesha Widya kepada Gilang. Bukan, dia akan terus berkarir di Eropa dan mengharumkan nama Indonesia. Semangat Bagus, jawab Gilang Widya Pramana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!